Kembali lagi di channel youtube Keponi dan kali ini kita akan belajar membuat editing foto ala-ala miniatur menggunakan Adobe Photoshop Pertama kita disini memiliki 3 buah gambar yang akan kita jadikan ala-ala miniatur Tidak semua gambar atau tidak semua foto cocok dijadikan foto miniatur Yang paling ideal adalah foto yang diambil dari agak atas seperti 3 contoh gambar ini Jadi kameranya dari agak atas agak mengarah ke bawah sedikit sudut pandangnya Yang pertama kita akan lakukan adalah menggunakan blur menggunakan metode tilt shift Saya disini menggunakan Photoshop 2017 Jadi kalau misalnya menggunakan Photoshop versi lama tilt shift ini mungkin adanya di blur yang ini Di blur yang atas Kalau di versi yang terbaru ini blur gallery dia ada tilt shift Cara penggunanya sangat mudah Disini kita diberikan ada beberapa lingkaran dan beberapa garis Yang pertama lingkaran yang di tengah ini adalah bisa digeser-geser untuk menentukan bagian mana yang ingin kita fokuskan Lalu ring lingkaran yang di luarnya ini adalah untuk merubah tingkat blur area luarnya Bisa melalui ini Atau bisa juga menggunakan slider yang disediakan disini Lalu di bawahnya ada distortion Ini fungsinya untuk menambahkan efek distorsi pada area yang blur di bawah Dan di atas kita coba kasih distortion sedikit Lalu ada titik kecil atas bawah ini adalah untuk merotate atau memutar area yang fokus Kita ambil tegak lurus saja Misalnya kita ingin bikin bangunan ini sebagai utamanya Semua yang berada di area di antara dua garis yang solid ini adalah area yang fokus atau tetap tajam Jadi ini bisa digeser-geser garisnya Kita coba gedungnya tetap difokus Lalu dia akan melakukan gradasi semakin jauh semakin ngeblur sampai ke titik garis yang putus-putus ini Dimana di luar garis putus-putus ini dia blurnya maksimal Jadi kalau kita jauhkan, gradasinya semakin halus Kalau kita dekatkan, dia semakin sempit gradasi ngeblurnya Kita atur-atur saja, coba kira-kira segini Setelah itu disini kita punya efek Saya paling suka menggunakan noise Kita kasih grain sedikit Jadi kalau grain itu noise itu Jadi dia kalau dibesarkan Ada kayak titik-titik Kayak ada pecah-pecah sedikit itu Jadi kesannya kayak menggunakan kamera dengan ISO tinggi Atau menyerupai kamera menggunakan film Oke, ini kita atur sampai cukup kelihatan sedikit saja Setelah itu kita tekan OK Nah, langkah pertama kita sudah selesai Yang kedua, saya suka memperhatikan Kalau foto miniatur biasanya dia warnanya agak ngejreng Kita akan lakukan hal yang sama Kita bikin agak oversaturated Menggunakan hue saturation Kita bisa tambah saturasinya Jadi oversaturated ini OK Lalu kadang foto miniatur tuh warnanya agak beda ya Dengan foto biasa Jadi saya akan gunakan color balance Biar agak lucu warnanya Nah, kita coba mainkan Sampai dia dapat kombinasi yang paling OK Ini selera ya Kalau saya suka foto miniatur yang agak-agak aneh Kayak gini Lalu ini sepertinya terlalu terang Kita bisa gelapkan sedikit Bisa dengan brightness contrast Tapi saya menemukan dengan kurva itu yang Cara yang sedikit lebih baik Jadi kita buka kurva Lalu bikin satu titik di tengah Di drag, tarik ke bawah Oke, foto miniatur pertama kita sudah jadi Kita coba lagi yang kedua Latihan dengan foto yang kedua Ini tegak lurus fotonya Kalau yang tadi kan agak dari samping sedikit Kita coba yang tegak lurus Filter, blur gallery Atau blur biasa Di sini kalau foto server si lama Cari tilt shift Namanya Saya mau fokuskan di gedung yang bawah ini Agak dibikin lebih sempit lagi Lalu blur nya bisa ditambah Kasih distorsi Nggak terlalu ngaruh sih Kasih grain Ini opsional ya grain Kecil aja Agak halus sedikit Oke Setelah itu Kita bikin agak oversaturated Seperti sebelumnya Hue saturation Saturation nya ditambah Dan warnanya Saya suka dibikin agak Nah Jadi biar Benar-benar kayak Toy effect ya Kayak miniatur Beneran Dan Seperti sebelumnya Agak terlalu terang Kurva lagi Titik di tengah Tarik ke bawah sedikit Nah Lucu kan Jadi si pohon-pohonnya ini Kayak pohon mainan juga nih Kayak pohon miniatur Maksudnya Kita coba Gambar yang ketiga Ini lebih menantang nih Lebih banyak objeknya Filter Blur gallery Tilt shift Fokus utamanya Di gedung ini Kita tambahkan blur nya Mungkin ke belakang Kasih jarak sedikit Jadi ada gradasinya Lebih halus Kedepan juga Dibikin agak lebih lebar Kurangin sedikit blur nya Kasih distorsi Sedikit Kasih grain lagi Setelah itu Oke Lalu seperti sebelumnya Dibikin oversaturated lagi Biar ngejreng Warnanya juga dibikin Agak geser lagi Lalu terakhir digelapin sedikit Dengan kurva Iya Oke Kurang lebih Seperti itu Tutorial Photoshop Editing Miniatur Kita kali ini Kita bisa lihat Yang pertama Ini Ini before Lalu ini after Ya bisa kelihatan Lalu yang kedua Ini before nya Ini after Dan yang terakhir Ketiga Ini before nya Oh ini ada guide Ngasar Kita geser dulu Eh Waduh After nya hilang Kita ulangin aja ya This Blur Tilt shift Nah Tadi segimana nih Tambahin lagi blur nya Naikin sedikit Agak naik sedikit Ah Kasih grain sedikit lagi Oke Lalu Oversaturated Diganti warnanya Kita geser Gesar Nah Lalu kita gelapkan sedikit Oke Untuk yang ketiga Ini Before nya Berarti yang ini Ini before nya Lalu after nya Seperti ini Begitu Terima kasih Sudah menyaksikan Video dari channel Youtube Keponi Jangan lupa Di like Kalau videonya Bermanfaat Di share juga Ke teman-teman Yang lain Share di facebook Instagram Twitter Dan semua Social media Kamu Jangan lupa Kalau belum subscribe Klik tombol subscribe Yang bisa kamu temukan Di bawah Yang warna merah Itu dipencet Terima kasih Sudah menonton Sampai ketemu Di video berikutnya Sampai ketemu